Intro Intro Aduh, sakit banget nih udah ngotong Sabar ya bu Ini bayinya mau keluar cepetan Aduh bu Ibu sabar ya Ibu tahan sebentar lagi kita nyampe ya Enak aja situ ngobong Tahan, tahan Aduh siapa Aduh bang Sampai cepetan Eh, mobilnya balas Astagfirullahaladzim Aduh, itu diangkat nyangkut Susah, mantri magang begitu Untung ya itu ibu gak beronjol di jalan Pok, kopi satu ya, biasa Itu siapa, Pok? Itu Neng Tasya, anak komplek belakang Dia lagi nungguin temennya Hai, selirik Iya Boleh duduk ke sini kan? Boleh Nunggu temen ya? Iya, Mas Neng Mas Neng, ngomong kopi ya? Ngomong kopi biasa, istirahat kerja Emangnya kerja di mana? Itu, di kos kos masih Dok, ini kopinya Oh iya Kok gak tau nih gulanya seberapa? Ayo, mau apa ya? Suka berubah-berubah emang gula ini Jadi bingung mungkin Ya, tinggal dulu bentar Iya Tapi gak bawa kan? Oh gak bawa, Pok Ini kopinya, Pok Cik 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 Siwa Siwa, ebu banget Siwa Lihat ya, ada cowok ganteng tau Wih, itu masih Edo Dia kan sepi rambulan tau Kalo dia sepi rambulan kenapa? Kan ganteng Banyak yang bilang, itu aneh Katanya nih ya, setan-setan banyak yang nempel di badannya Kalo lu deket dia, lu bisa kesurupan Serius? Lu kata siapa? Dia kan satu kus-kes sama sama gue Lu gak percaya? Coba aja sana deketin Temennya susur popi? Iya Eh Em Kopi? Iya mas Gak usah deh Huh? Dia mana tadi bilang iya terus gak usah Kalo gue emang biasanya tuh ngopi Kalo gak ngopi, gue bisa ngantuk orangnya Ngantukan Katanya nih lah Cetan-cetan banyak yang nempel di badannya Sehari gue bisa lima gelas loh Bener? Pagi, kopi hitam Terus ntar siang kopi hitam juga Terus ya agak kesorean dikit Kadang kopi susu Ntar agak malem dikit Ehh Ekspresso Ya, kira-kira gitu Padahal lapis Siang kan Kopi hitam, ya kadang kopi susu juga Cetan Mana Cetan? Hah? Ada apa dok? Tau itu kabur Teriak setan tadi Tadi temennya sih nyamperin Pasti dia banyak cerita Kalo lo itu sepir ambulan Banyak saya tanya di badan lo Ya, orang sini sih gosipnya kayak gitu, dok Pantes aja, pok Semenjak gue jadi sepir ambulan Jomblo terus gue sampe sekarang Ya, itu mah derita lo, dok Yaudah kalo gitu, empo ke dalam dulu ya Ya Ada aja orang ngomongin begitu Ya, Dli Itu neneknya kenapa, Dli? Neneknya kena serangan jantung, dok Kita harus bawa dia ke rumah sakit biar langsung dirujuk kesana Ya, iya 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 i Dia meninggal dunia dong. Nenek! Mbak, mbak keluarganya ya? Iya, iya. Saya Adli, dokter kuas di sini dan saya mohon maaf, Nenek mbak sudah meninggal dunia dalam perjalanan. Mbak! Nenek! Nek! Jangan tinggalin aku, Nek! 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 Sabar ya, mbak. Sabar ya. Gue tuh paling nggak bisa kalau pasien yang gue bawa itu meninggal. Aku tuh jadi ngerasa. Lo tau nggak ini semua salah lo? Kalau lo cepet bawa ambulans ya, nyawa nenek gue bakal selamat tau nggak? Iya, mbak. Cuma tadi saya udah berusaha, mbak. Tapi emang jalanannya macet. Iya, tapi kan lo nggak becus bawa ambulansnya. Saya udah ngebut, mbak. Ini namanya takdir. Takdir, takdir. Lo bilang ini takdir. Nyawa nenek gue tuh tetep aja. Nenek gue tuh meninggal, lo ngerti nggak sih? Iya, iya. Saya minta maaf, mbak. Maaf, maaf. Meninggal lo diem deh. Maaf aja terus. Tapi lo liat sendiri. Nenek gue meninggal. Dan gue benci sama lo. Jepeng Lim. Jepeng Lim. Kejuang Lim. Nenek gue gak ada neng, Nenek. Temу, tuh! Tentu. 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 Nenek! Nenek! Tentu. Tentu, udah nggak ada. Nenek! Sabar ya Sekarang kita doain aja nenek lo Mudah-mudahan nenek lo Diberi ketenangan di sisinya Dan lo dikasih ikhlas Angin Angin ini pasti Anginnya kenceng Pintunya tadi gak rapet Makanya ketiup angin Pintunya kebuka Tadi ada yang lewat ya Oh enggak-enggak Ini pasti karena gue parno Tadi di ambulan itu Ada yang meninggal nenek-nenek Gue parno sekarang Oh anginnya itu kan terlalu gede Jadi dingin Dingin bisa bikin merinding Positive thinking Nasib anak kontrakan Tiap malam makannya Mie lagi Mie lagi Tlih Itu kalau bercanda Jangan kayak gini Sok-sok nakutin gue loh Lo tuh jadi dokter koas Gak ada sopan-sopanya Lain kali masuk kontrakan orang Itu permisi Jangan begini Tiba-tiba nyelonong masuk Lo mau mie gak Tiba-tiba nyelonong masuk Tiba-tiba nyelonong masuk Tiba-tiba nyelonong masuk Gak ada Berarti arwahnya nyelonong masuk Berarti arwahnya nyamperin gue Pertanyaan gue Salah gue Kenapa gue disamperin Hah? Tidak! Hahaha! 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 Dek! Bukan saya yang... Bukan saya yang salah, Dek! Hahaha! Jangan dibahin nih subkontaknya, Dek! Ganti listriknya koslet! Kalau koslet rumahnya kemakaran, saya ganti jadi saya kecil! Hahaha! 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 Pengertian juga tuh saya tanah nenek-nenek. Oh, bisa diomong baik-baik ternyata. Udah bisa tidur kali gue ya? Hah? Tapi gue masih bingung, salah gue dimana? Salah gue apa? Kenapa gue yang terbo? Mungkin gak itu takdir. Jangan mencualin orang lain. Hahaha! Jangan ditaring! Hahaha! Jangan ditaring! Hahaha! Jangan ditaring! Jangan ditaring! Jangan ditaring! Jangan ditawa! Jangan dan naikin dirimut ya! Jangan diterin! Halo mau. nuts? Halo zob go. Ayuh, 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 ayuh! Eh, gak gak usah ini cuma kerja doang nih apa gua di ngomong apa. Jangan gak usah ya. Dih, ini gua, Ido. Ngapain teriak-teriakkan sih? Ini gua, Ido. Gw pikir angin itu. Apaan orang gua? Lagian lu ngapain sih malam-malam ke tempat gue pake beginian? Apa-apaan? Dih, kontrakan gua. Ada setan. Nenek, nenek. Gue banyak kerja nih, gue gak ada waktu buat dengerin cerita lu Gue gak apa om, beneran dikontrakan gue tuh ada hantu, ada setan, nenek, nenek Serem banget Gue tidur disini ya, boleh ya, boleh ya Ya, yaudah ya, cuman ya begini keadaannya Tapi, ya juga sih, serem juga kalau misalkan dikontrakan Terus nih gak gitu, udah, udah, udah Ailah, lu, pake disebut kenceng-kenceng lagi Dia tau gue sengaja dateng si, dipake selimut Dia gak ketawa nama tu, nenek, nenek Kayak dipanggil Hah, lu pake teriak-teriakan Do, dok, dok, tapi, kalau menurut gue nih, do, ya Menurutnya lu ke paranormal aja deh, dok Biar, ntar diusir tuh, nenek, nenek, biar gak ganggu lu lagi Dukun maksud lu Iya dong, masa dokter, mungkin lah, paranormal, dukun, pas Nah, ada dan sih Apa gue bilang dulu ya, tuh Gara-gara lu tereak-tereak Kenapa tutupan begitu, dok Ih, bodo, yang penting gak keliatan gue Gue keliatan nih, dok, bener-bener aja, dok Ayo, lo, ayo, lo, kan Altyazı M.D. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Serem banget. Kita minta diusir. Misalkan. Don't call me bah. Call me master. Biar kayak dukun zaman now. Ayo kita ke home kamu. Tontrakan gue basok. Kan master dateng. Master. Masakan aura nikah. Master. Eh. Kamarnya disini. Topping. Topping dari tadi. Terima kasih. Terima kasih. Aura nya kencang banget Usir Usir master Usir Master ku untuk bantuan Iya bantuan apa Ayo Ustur Alhamdulillah Henga R�id Kami tidak skarang, dan woi! 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 Lekas! Lekas! Arrm! 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 Gimana? Master nyerah. Ini arwah nenek sakti. Temen-temen Master di alam gaib gak mampu membantu. Weh, Master nyerah. Maser! 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 Adli, ini gimana nih? Gue makan licin lagi di puskesmas ya? Engga, 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 engga bisa. Ntar gue domeling, gue kan masih dokter koas. Udah deh, gue balik ke puskesmas aja ya. Lo jangan terlambat, lo kerja lo! Kerja, kerja, kerja lo! Hei, Adli! Adli... Adli... Oh engga nih, gue salah. Ini kan siang-siang. Ngapain gue harus takut? Engga mungkin ada hantu yang muncul siang-siang. Edo! Apa? Apa? Nek, bukan saya. Nek, salah. Nek, cuma ke gerambulan. Kalau mau dicalahin cik Andi tuh, dia kan dokternya. Nek! Edo! Tidak usah mau kau takut. Gimana gak takut dan dekat hantu? Kan Nenek tidak akan menjelak kakak engkau. Tidak usah mau kau takut. 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 Tidak usah kau takut. Tidak usahСТ Aku, tau innovation yang kau takut dia. Terima kasih. Terima kasih. Ini beneran terjadi kalau tidak terjadi pesan. Bu, sakit bu. Sakit. Sabar pak, sabar. Sebentar lagi juga sampai ke puskesmas. Sabar. Waduh. Lagian si bapak. Badan panas dingin begini. Pakai ambulans segala. Alah, waduh. Nek, ngapain ikuti, Nek? Eh, Nenek itu maunya kau pergi sekarang ke kampusnya Riri. Sekarang. Tapi saya lagi kerja. Bu, si bapak ambulansnya nggak apa-apa sih ya? Masa ngomong sendiri. Emang biasa dia begitu? Enggak, Bu. Biasa juga dia nggak begitu. Eh, berisik tau nggak? Ini Nek lagi ngobrol sama Nenek. Orang tua tuh hargain dong. Orang yang ngobrol, ikutan ngobrol. Nenek mana? Iya, iya, Nek. Abis kerja, saya langsung ke sana nanti. Eh, maunya itu sekarang. Nggak bisa, Nek. Kenapa tidak bisa? Sekarang harus bisa. Iya, tapi nggak bisa, Nek. Stop! Kok stop? Bu, saya udah sembuh nih, Bu. Nggak perlu ke puskesmas lagi. Minum obat bawang aja. Udah sembuh, Pak. Kalau caranya kayak gini, Bapak langsung sembuh. Pak, Pak. Pak, jangan tunggu Nipul, Pak. Pak, tunggu, Pak. Kenapa sih semuanya pada turun? Hah? Kamu pikir mereka tadi semua tuh bisa lihat sama Nenek? Tidak bisa dia lihat, Kak. Memang itu polos sama Oon tuh beda-beda tipis, Ji. Nggak usah ngomong gitu, Nek. Nyakitin. Jangan banyak bicaramu. Cepat mau kita pergi di kampus. Sekarang. Waktu lah. Iya, iya, iya. Mbak. Iya? Kalau fakultas jurusan jurnalistik, gedungnya yang mana? Ini gedungnya. Oh, yang ini? Iya. Makasih ya. Woy. Ngapain lu kesini? Setiap kali ketemu sama lu, lu nimpuk terus pakai sepatu ya. Lu lihat. Gua tahu gua kuliah dari sini jadi mana, Pak? Dari... Dari... Dari mana? Coba lu jawab. Jawab nggak? Nggak udah. Intinya lu nggak usah nanya-nanya. Gua mau kesini. Gua minta maaf sama lu. Minta maaf. Gua ngabur lu minta maaf. Mendingan lu pergi. Karena gua sebelum melihat muka lu. Gua mau minta maaf. Pergi nggak atau gua tipuk beneran? Gua mau minta maaf. Pergi nggak? Iya, iya, iya. Pergi nggak lu? Iya, iya. Cepetan. Iya, iya. Kenapa, Ri? Tuh. Siapa tuh? Supir ambulans yang ngantri nenek gue. Gara-gara dia tuh nenek gue mah nginggal. Kesini lagi minta maaf. Paan coba. Ganteng juga. Buat gua aja ya. Ya udah sana ambil. Gua juga nggak mau. Eh, tapi kelas mulai 15 menit lagi loh. Masih 15 menit lagi. Lagian kalori gua juga baru kebakar 1200. Gua jogging dulu ya. Nih. Fakur. Tunggu. Engnang. Tunggu. 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 Terima kasih. 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 Halo? Iya Sayan? Oh? Ya udah gak apa-apa Sayan. Iya. Iya. Ya udah. Oke bye. Gue ntar lu pulang. Kak. Lagian gue juga bisa pakai objek online. Ya baterai gue habis lagi. Hei gue mohon sama lu ya. Ini demi kelangsungan hidup gue yang normal. Gue mohon sama lu ya. Mau ya? Enggak. Enggak. Tetep. Gue gak mau. Lagian gue gak kenal lu. Kok lu macem-macem sama gue gimana? Gue gak akan macem-macem sama lu. Oke gini kalo gue macem-macem sama lu. Lo bisa laporin gue ke tempat gue kerja. Setelah itu mereka tau kalo kelakuan gue buruk. Terus gue dipecat. Setelah gue dipecat gue gak akan punya penghasilan. Kalo gue gak punya penghasilan gue bakalan... Lagian gue gak akan macem-macem sama lu. Percaya sama gue. Gak percaya? Oke. Gue akan kasih satu clue buat lu. Tentang rahasia lu. Yang mungkin bisa bikin lu percaya. Coba apa? Lu setiap bangun tidur pagi-pagi. Selalu ngupil. Ngupil lu lu tempelin di tembok. Bener? 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 Kelakuan lu gitu ya? Hah? Gaya boleh gini. Kelakuan masa gitu. Kebiasaan gue kan emang cuman nenek yang tau. Kayaknya beneran deh nih orang disuruh sama nenek buat jagain gue. Secara nenek kan sayang banget sama gue. Eh. Ya udah ya udah. Gue mau. Tapi. Awas kalo lu macem-macem sama gue. Siap-siap kepala lu bakal bendol. Gue gak akan macem-macem. Ngeri bangsi lu. Ayo gua anterin pulang nenek ambulan. Eh? Ayo. Nek ambulan? Ya nenek ambulan. Enggak. Please dong. Gue mohon sama lu. Ini demi kelancaran normal hidup gue. Enggak mau. Itu ambulan sempat nenek gue meninggal. Iya tapi ini nenek lu yang nyuruh gue. Kasian lu. Nenek lu tuh ngedatengin gue terus. Lu pikir gak capek ngedatengin gue ngobrol terus sama gue. Gue juga capek siap kali ketemu sama nenek lu. Gue kaget lagi. Gue takut lagi. Iya. Saat tiempo ini? Hu equipasi di cinnam. Ziee. Wch ceng? Pegu? En vinden gunung teman Terima kasih telah menonton Kalau muncul gak usah ngagetin, Nek Eh, terserah saya mau muncul kapan Kau itu memang tongko rempong Rempong, rempong Nenek zaman now, ngomongnya rempong Sudah, cepat mau kau jalan Masih ada yang kita mau bicarakan itu, misi kita yang berikutnya Kita? Ya kita, kita mau urus itu supaya kita pisahkan itu Riri sama pacarnya Cepat mau kau jalan Iya, iya, iya Aduh, Nek Kenapa sih harus takut-takutin Nek Selama ini Edo usaha Untuk gak takut sama Nenek Salah Edo apa, Nek? Edo itu udah ngejagain Riri Eh, Edo Nenek itu minta sate Seratus tusuk Mau makan disini Aduh, Nek Kebanyakan yang menonton film ini Film Sasuna nih, Nek Nek Nek, gak usah bercanda, Nek Ih, serius kak ini Nek Saya takut, Nek Eh, itu kan cerita di film itu Saya tahu, Nek Nek Kalau mau bercanda gak usah disini, Nek Mendingan Nenek balik aja ke alamnya Gak usah gangguin Edo lah Nenek agak ribet Aduh, itu Ibu kenapa datang kesini Minta dicicirin Eh, Nek Udah sih, Nek Gak usah bercanda terus, Nek Serem Serem, Dek Serem Serem Kenapa sih Riri itu harus jagain sama Edo Eh, Edo Dengar kak dulu Sebenarnya Riri itu Mesti memang dijagai Hah? Karena itu pacarnya itu Eh, peliboy sekali Pokoknya Nenek itu tidak rela Kalau cucuku itu Riri disakiti Maksudnya begitu Nek Nek, Nek Nek Nenek, 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 bro, tolong bro, tolong bro, tolong bro. Eh Edo, jadi kau mengerti? Itu jadinya Nenek tahu persis kalau pacarnya Riri itu, aduh tidak baik kesifatnya itu, ah jahat kita buat dia itu. Jadi pas Edo itu jemput Nenek, Nenek itu baru aja mergokin pacarnya Riri itu selingkuh? Iya betul itu, eh tapi keburu kasihan Nenek meninggal, kalau tidak, ih itu pacarnya sepenting itu kepalanya, biasa kalian saya kasih mati ke dia. Jadi maksudnya Nenek sekarang Edo harus misahin hubungan mereka gitu? Iya, begitu itu maksudku. Eh kau tahu, itu sebenarnya Riri, Adam itu Nenek kasihkan jodoh yang baik sekali orangnya. Halo Riri. Tumpah gue kesel banget sama cowok itu yang namanya Edo. Siapa itu Edo? Itu loh. Sopir ambulans yang selalu ngikutin gue. Hah? Jadi selama ini cowok yang ngikutin lo itu sopir ambulans? Lo yakin dia disuruh sama Nenek lo? Ya katanya sih begitu, Nett. Lagian dia juga tahu kebiasaan-kebiasaan gue yang cuma Nenek yang tahu. Kebiasaan apa? Ya kebiasaan-kebiasaan. Ya gitu lah, udah lah. Gue males ngomongnya. Mau tidur? Nek. Kenapa sih Nenek kirim corese itu untuk jagain aku? Kan sebeleng Nettnya. Kenapa nggak Nenek sendiri yang jagain aku? Kan aku kangen sama Nenek. Ayah. Ayah. Terima kasih. Kamu nak, nenek jadi tidak bisa menampakkan dirinya ke kamu. Ini memang sudah menjadi aturannya. Oh, jadi ini cowok yang kamu ceritain itu? Elah, gayanya kampung banget. Jangan dilihatin terus. Hai guys. Hai. Langsung kelas yuk. Yaudah, ntar jangan lupa kita makan siang bareng ya. Oke, jatuh. Eh, gue kasih tau sama lo ya. Lo jangan berani-berani gangguin cewek gue. Ngerti? Dari sini, kalian menjadi setelah S1 atau S3. Lo gak tau ini sih. Lu sanet ya? Gue aduk. Anggungin Riri ya? Iya. Lo suka sama Riri ya? Enggak. Yaudah, kalau gitu jadi pacar gue aja. Gue jomblo. Ini cewek aneh banget. Sorry, gue udah mulai pacar. Yaudah. Hah? Yang tadi itu pacarnya Riri ya? Iya. Namanya Heru. Mereka udah pacaran dari SMA, jadi gak bakalan putus. Oh. Dan lo tiap hari selalu olahraga? Gue anaknya emang olahraga banget. Kalau enggak buat ide. Gue minta nomor tepon lo boleh gak? Boleh, boleh. Nanti kalau misalkan gue mau... Cat. 08-56-44-331. Yaudah. 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 Ngapain di sini? Gak apa-apa, gue mau di sini aja. Wah, hai sayang. Hai kamu. Sorry ya, kamu udah nungguin lama banget. Gak apa-apa. Menurut saya sih. Rasanya aku seru banget sih. Dosennya tuh ngajarin selalu tentang mobil. Pasti dosen yang tua itu kan? Bener banget. Waduh, emang... Aduh. Nyerang banget. Gak apa pun. Tadi. Nyerang. Tadi. Terima kasih. 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 Nenek itu ngeliat berapa gue sama cewek itu. Mau lo apa sih? Lo mau gak jangan ribut gue? Mau gue lo putus sama Riri dan cukup. Neneknya Riri aja yang jadi korban. Jangan deh sih. Eh, lo jangan sok tau banget ya? Nenek, gak ada hubungannya. Nenek, gak ada hubungannya praibu sama neneknya Riri. Oh, gue bukan soal tau. Gue itu tau. Lo itu adalah penyebab dari kematian neneknya Riri. Hah? Gara-gara lo. Iya kan? Nenek ngaku lo. Nenek ngeliat gue sama cewek lain, denek ada serangan jantung. Terus lo apa? Jadi pas nenek meninggal, kamu liat? Sayang, aku bisa jelasin. Waktu itu nenek... Dan kamu gak ngelakuin apa-apa? Iya. Sayang, aku bisa jelasin sayang. Riri, tunggu. Riri, tunggu Riri. Riri, Riri, aku bisa jelasin Riri. Riri, maafin aku Riri. Aku bisa jelasin. Kamu yang udah bikin nenek aku meninggal. Pokoknya mulai sekarang kita putus. Riri, tunggu Riri. Pacaran, kemahan, selingkuh. Standar. Kids jamanah. Nek, maafin Riri, Nek. Riri salah harusnya Riri dengarin asetnya nenek. Riri, udah malem, gue anterin pulang deh. Enggak, aku gak mau. Riri, Riri, hei. eh, jangan deket-deket. Riri. Awas loh. Riri, Riri. 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 Ada, jalan, jalan. Jangan, jangan, jangan. jadi selama ini gue tertipu sama Heru, padahal dari dulu itu ya, Nena selama nge-ingetin ke gue. Selama aja nge-ingetin ke gue, tapi gue gak pernah dengerin dia. Lo tuh gak salah. Ya lo kan gak tau, pelakuan Heru yang sebenarnya kayak apa. Anak-anak gue aneng, udah gak dengerin. Nene. Hehehe Ji, sekarang udah akrab nih Kaburah Eh Ya Sorry ya, dok Gue Gue tadi kebawa emosi Gak apa-apa Gue paham, gue perasaan Gak apa-apa Makasih ya Kalau lo masih ada nyesep di hati lo Mendingan lo luapin, lo nangis Nangis gak apa-apa Enakan begitu, serius lo Gak apa-apa Hanya cinta sejati yang bisa Tidak 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 Gue minta maaf Selama ini gue gak denger Nasihatnya Nenek Dion terlihatannya bener Nenek udah nyiapin penganti Penganti Heru buat gue Tidak 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 Mat Terima kasih. 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 servis sampai supir ambulans kamu sanggup kek Edo udah ngejalanin semua perintah kakek termasuk jadi supir ambulans bagus, praktik kamu boleh mengurus lini kesehatan kakek kan ini apaan sih kemarin nenek nyamperin gua sekarang kakek nyamperin gua besok siapa tetangganya nyamperin gua cucunya temennya siapa korelasinya temen bisnisnya ini apaan sih hidup gua gini caranya semua aja nyamperin gua ini sih pak, Edo nya ada pak mas Edo nya udah ngekerja disini bu iya udah nih pak, makasih ya pak iya sama-sama iya kan Edo nya sendiri yang bilang sama gua, buat ga ngasih tau lu lu, sama Edo jahat banget deh udah deh, disini gua minta alamatnya iya kan Edo nya juga baru pindah mah lu buat tau rumahnya dimana kok Edo gitu sih gak ngabar-ngabarin gue ngirit mendingan lu itu gak usah lagi mikirin tentang Edo atau lu nyari dia sekalipun kan lu udah punya pasangan baru si Jeffrey mendingan lu fokus aja sama si Jeffrey pardon gimana sayang? tau kata ibu keterakannya Edo udah gak tengah disini lagi terus kamu udah coba telepon gitu? udah tapi gak aktif Adli juga coba ngomongin gak bisa juga sayang kamu jangan sedih gitu dong ya mungkin saya Edo nya sekarang lagi sibuk tapi nanti juga kamu akan ketemu lagi sama dia oke udah lah gak usah gak usah tepuk tangan saya cuma minta untuk kerjasamanya aja terima kasih 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 Muncul-muncul aja, Neng. Gak usah pakai pegang. Nek! Nek! Nenek! Yuhuu! Gimana, Edu? Enak jadi bos. Astaga! Kakek! Ngegetin Edu! Kek, gini kek, Edu mau curhat kek. Semenjak Edu jadi supir ambulan tuh. Edu, kayaknya ditempelin sama banyak arwah kek. Sampai sekarang Edu jomblo. Alay! Kamu baperan banget sih. Biasa aja kali. Namanya jodoh gak bisa dipaksa. Kalau dipaksa gak akan nyangkut. Iya sih. Tapi Edu bingung ya kek. Setelah Edu selesain tugas dari neneknya Riri. Neneknya Riri udah jarang muncul. Tapi gak usah dibahas. Nenek-nenek kok mau dibahas. Edo, kamu harus mencari pendamping hidup. Supaya hidup kamu bersemangat. Hahaha. Iya kek. Kakek malam baru ketemu CLBK kakek. Kok bisa? Oh iya dong. Kakek kan ganteng. Emangnya kamu. Hahaha. 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 Oke. Iya pak. Saya tahu. Ini darurat pak. Tapi gimana lagi pak. Saat ini gak bisa pak. Kalau sekarang pak. Aduh. Gimana ya pak. Iya. Saya tahu. Aduh. Terus gimana ya pak. Eh. Pak Edo. Ada masalah mas. Gini pak. Ada panggilan darurat pak. Tapi supir ambulannya sedang sakit pak. Baru saja dia izin pulang. Mana supir gantinya belum datang lagi pak. Jadi dikali. Aduh. Kan. Ku. Ku. Apa itu cara kena? Gila cekali. Ada panggilan. Kedenger. Kedenger kalau. Kedenger kalau. Nganter Riri jemput lo di bandara Edo? Iya Serius? Siapa yang sakit ya? Riri yang sakit Riri? Iya Di mana? Di situ Yuk Kondisinya... Riri stabil Cuman... Kita gak tau kapan disadarnya Emang dimana sih kejadiannya, Chief? Gue tadi lagi di cafe Terus caranya tiba-tiba Riri dateng Dan dia pingsan Emang sebelum ke Riri dateng, lo lagi sama siapa? Gue lagi sama temen gue Cewe Kalau emang cuma sekedar temen Cewe Riri gak akan pingsan Tau Oke Sebenernya Cewe itu mantan gue Pas si Riri dateng Cewe itu lagi meluk gue Dan lo tau lo Kejadian kayak gini sama praxis Kayak waktu neneknya Riri mergokin Heru Pacaranya Riri selinggu Dan lo tau Setelah itu Neneknya Riri kena serangan dia Oke dong Gue minta maaf banget Gue gak ada maksud apa-apa sama hari ini Gue nyesel banget Lo tau gak? Penyesalan itu bukan jalan untuk seorang laki-laki Dodo Saber Ya sabar Lo minta maaf Maaf dong, lo liat sekarang tadi Maaf dong Ha? Oke udah Jeff lu mendingan pergi aja deh Eh Lepas Lo so peduli ya Ha? Eh? So peduli lo Ha? Udah 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 Nek Riri kangen sama nenek Riri disini terus ya sama nenek Jangan Riri Nenek memang salah memilih Jeffrey Dan kamu tuh jangan menyenyakkan Cinta kamu tanpa bisa menemukan cinta yang sejati Cinta itu memang indah Memang susah untuk ditemukan Dipercaya sama nenek Pasti kamu akan menemukan cinta sejati kamu Riri sayang sama nenek Riri Di cukup Pergilah Carilah cinta sejati kamu Nek Nek Jangan tinggalin Riri Nek Nek Nenek Nenek Do Do Bangun Bangun Pagi Pagi Bro Kamu nunggu semalaman Semalaman dari mana gue nungguin lo tiga hari dua malam juga Serius Hari yang jelas mulai sekarang Gue itu gak akan pernah ngelepasin lo Dan gue gak akan pernah nge-relain lo untuk orang lain Gue jadi mulai sekarang Tetap Jangan tinggalin Jangan tinggalin 76 Tengăt Ini enak banget ya, roti bakarnya ya. Hah? Iya, roti bakarnya enak banget. Iya, enak ya. Iya. Duh, udah lo oon banget sih, Do. Hah? Ngapain lo malah bahas roti bakar? Ayo lo tuh bisa, Do. Lo mau kalo neneknya Riri itu dateng lagi dan kasih Riri calon pilihannya lagi? Mau lo? Enggak kan? Ri, sebenernya gue tuh mau lo buat... Ri, Ri. Gue lagi ngomong Ri. Nenek. Hah? Kakek? Nenek! Kakek? Nenek! 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 Kok kakek bisa sama neneknya Riri? Iya, sayang begini. Kan dulu kan kakeknya Edo ini mantan pacarnya nenek. Waktunya nenek masih muda. Sekarang sudah CLBK ceritanya. Memang baiknya saya sekarang. Nenek, Riri bener-bener kerana sama nenek. Nenek juga kan sekali sama sama sayang. Maka itu nenek minta maaf. Bahwa nenek itu kan salah memilih jodoh buat kak. Nenek tidak nyangka. Kalo namanya Jeffrey itu orangnya juga tidak benar. Sekarang nenek mau sudah kau cari sendiri pacarnya yang baik. Nenek. Nenek. Dan kamu juga Edo. Jangan siasakan hidup kamu. Kejar cintamu. Ini juga lagi ngejar banget ya. Nek. Sebenernya Riri itu udah nemuin cinta sejatinya. Cinta sejatinya itu adalah orang yang selama ini nenek suruh. Untuk menjagain Riri. Maksudnya Edo. Itu dia. Apaan sih? Kok pede banget? Lo gak mau jadi pacar gue? Hah? Jeffrey. Ya udah kemarin-kemarin gue pernah buat salah sama lo. Gue nyerahin lo itu sama Jeffrey. Tapi kali ini gue gak akan ngerelain lo buat siapapun. Ya. Karena gue yakin nenek itu emang udah punya rencana ngejadoin gue sama lo. Ya kan, Nek? Kocoknya nenek itu caya sekali sama Edo. Kocoknya Edo ini orang yang baik sekali. Hah? Cucoknya siapa dulu? Hehehe. Hehehe. Sekarang lo mau jadi pacar gue? Asal kamu gak bikin aku jantungan lagi. Janji? Janji. Janji. Berlaku. Berlaku di hatimu? Sungguh kamu. Tepikan hatimu untuk sehatimu Kita jalani hidup ini Bersama berdiri Lo itu gak seharusnya sedih Karena nenek sama kaki aja bahagia disana Kenapa lo harus sedih? Dan sekarang tugas gue itu ngebahagiain Mencari aku Melabu di hatimu Sungguh kamu Ku memilih kamu Menjadikanmu Yang terindah untukku Menjadikanmu Arti hidupku Maukah kau berjanji padaku Tepikan hatimu Ri Ya Ku minta ketemu sama lo Nanti gue whatsapp Serius lo Mimpi Ya Gue whatsapp ya Di taman Gak usah di whatsapp Di taman Ya Gue mimpi Dia bilang dia juga mau cerita masalah mimpi Mudah-mudahan mimpinya sama Mau cerita apa tentang mimpi lo Udah Udah Lu dulu Lu duluan Lu 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 Gua ketemu nenek sama kakek Mimpi yang sama Mimpi yang sama Di mimpi itu intinya Gua disini Lu 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.